Jadi seperti ini teman-teman ya, ininya dilas dulu, ini bisa kok dilas listrik seperti ini, seperti ini, dilas listrik, cuman pakai kawat yang kecil ya teman-teman ya, yang biasa dipakai oleh tukang tralis ya, sebelum dilas, ini dibautkan dulu seperti ini, supaya ada ukurannya pembatasnya, nah, terus ini dijepit pakai tang jepit tuh, karena ini kan longgar-longgar tuh, dijepit pakai ini, ini dijepit, dibikin baut di sini, dilas, kalau nggak bisa di atasnya ini, di atas ini seperti yang buatan Kang Denny, di samping juga seperti ini juga bisa teman-teman, nantikan seperti ini, ini dibaut dulu pembatas, terus ini nanti ditutupin lakban teman-teman seperti ini ya, ini ditutupin, gunanya agar nanti percikan kawat las yang dari sini, tidak menutupi drag dari baut itu tersendiri, sehingga nanti tidak ada masalah dalam pengunciannya teman-teman, nah, sebelum tang biasnya dilepas, usahakan ini dilas seperti ini teman-teman, supaya tidak longgar-longgar lagi, ini seperti ini, ini kan saya las semua, ini diketatin dulu ya, diketatin dulu, biar nanti, setelah ini selesai, nanti teman-teman buatkan isolator teman-teman, ini kan contohnya, ini plat getar, ini plat duduk, untuk platina duduk, ini platina getar, nanti teman-teman buatkan isolator teman-teman menggunakan PCB bekas bisa, atau apalah, di kedua sisi juga boleh pakai isolator, atau di salah satu sisinya, atau di salah satu bautnya ini, usahakan, plat getar tersebut tidak menyentuh baut ini, jadi nanti masuk isolator dulu, atau baut dulu, isolator plat getar, baru isolator lagi, baru dikunci pakai ini, tapi gunakan apa ya teman-teman, ini rang ya, supaya nanti plat getar itu, tidak goyang-goyang, seperti itu teman-teman, jadi pertama nanti entah baut dulu, baru bikin isolator dari PCB bekas, atau dari bahan plastik yang tahan panas, setelah itu plat getar di atas, setelah plat getar, masuk lagi isolator, masuk lagi rang, baru dikunci teman-teman, tenang aja, itu plat getarnya nanti tidak akan bergerak teman-teman, setelah ini dikunci, usahakan aja, nanti pinggiran dari plat getar yang kesini, itu teman-teman, yang dikunci kesini, usahakan dia itu, lobangnya lebih besar sedikit, jadi, lobang tersebut tidak akan menyentuh, ini teman-teman, besi ini, tidak menyentuh dari penahan plat getar itu sendiri, atau baut ini, usahakanlah, tidak menyentuh ini, bisa di salah satu sisi, atau kedua sisi segaligus, kalau punya Kang Denny itu kan cuma satu, itu di salah satu sisi saja, yang Kang Denny buat isolator, terserah mau keduanya, atau salah satu sisi, ini saya las pakai kawat las yang kecil teman, itu pakai mesin las yang sering dipakai, yang bikin-bikin tralis, pagar, jadi bisa di las di sini teman-teman, tidak usah banyak-banyak ngelasnya teman-teman, sedikit-sedikit saja, karena tidak ada beban di sini teman-teman, di sini tidak ada beban, yang di PPS, semi yang, yang minion ya teman-teman ya, karena ini menggunakan kran yang kecil, ini, kran kecil teman-teman, kecil, kecil banget nih, seperti ini teman-teman penampakannya, keren kan, tapi apapun ceritanya, punya Kang Denny lebih hebat dari punya saya, ini hanya sekedar berbagi saja, bagaimana racikan Kang Denny, kalau penuh aslinya Kang Denny teman-teman, bukan saya, kalau masalah speknya atau gulungannya, silakan tanya Kang Denny sendiri, jangan tanya saya, oke terima kasih,